Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel otomat ya video ini kita akan mencari nilai efek jika diketahui adalah komposisi dan salah satu pembentuk yang lain Oke simak terus sampai selesai biar nanti paham ya eh langkah pertama jika kita mencari efeknya berapa kita tulis dulu dari fungsi yang diketahui dulu sehingga F bundaran G kan kita bahas kemarin yaitu F buka kurung gx kan sama dengan 4x kuadrat min 2x min 3 ini ya langkah berikutnya perhatikan ini gx-nya yang kita masukkan dalam efek padahal efeknya belum ada maka gx ini kita misalkan ya kita misalkan dulu misal adalah gx itu sama dengan P makanya kita ganti P berarti P sama dengan 2x min 1 kita cari nilai variable x-nya min 1 kita pindah ke sini berarti P plus 1 sama dengan 2x maka x-nya berarti P plus 1 per 2 nah ketemu seperti ini maka P plus 1 per 2 ini kita masukkan mengganti gx-nya berarti F buka kurung P plus 1 per 2 sama dengan ini x-nya kita ganti semua dengan P plus 1 per 2 berarti 4 dikali P plus 1 per 2 kuadrat dikurangi 2 kali P plus 1 per 2 min 3 P plus 1 per 2 adalah x maka ini kita ganti dengan x Fx sama dengan 4 kali ini kita kuadratkan pakai teknik yang kemarin ya A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat ya pakai fungsi kuadrat ini ya jangan sampai keleru atau salah dalam kuadratnya sehingga disini berarti P kuadrat P kuadrat plus 2B plus 1 dibagi 2 kuadrat adalah 4 ini berarti ada yang bisa kita coret duanya nah kemudian karena ini negatif hati-hati berarti semua dalam kurung diketemu negatif min P min 1 min 3 4-nya juga kalian coret nah habis berarti Fx sama dengan P kuadrat plus 2B plus 1 min P min 4 tinggal kita sederhanakan disini berapa berarti Fx sama dengan P kuadrat 2B kurangi P berarti plus P 1 kurangi 4 adalah min 3 nah sudah selesai karena yang dicari adalah variable X maka P-nya tinggal kalian ganti dengan X kesimpulannya berarti Fx sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 3 nah sudah selesai oke sampai disini dulu ya semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.